Assalamualaikum sahabat lovers semoga anda semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin sebelumnya admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan subang melalui channel jujak seleb Yosef akhirnya jujur soal 5 orang pelaku subang di rumahnya ternyata memang orang-orang ini namun sahabat lovers sebelum kita lanjut ke pembahasan bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang jika sudah yuk kita simak kembali videonya baru-baru ini kita dihebohkan dengan keterangan seorang saksi yang mengaku melintas di rumah korban pembunuhan Tuti Suartini dan Amelia Mestikaratu di jam-jam pembunuhan itu terjadi dimana dalam keterangan saksi ini mengatakan dirinya melihat ada 5 orang di TKP di malam saat pembunuhan subang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2021 menjelang tengah malam di TKP Ciseuti pengakuan mengejutkan itu dikemukakan saksi dalam wawancara di kanal Youtube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Kamis 15 November 2021 dalam wawancara tersebut saksi yang tidak menyebutkan namanya itu diwawancara setelah proses pemeriksaan yang berlangsung di Maporna Subang saksi mengakui dia melintas di TKP pembunuhan Subang di Ciseuti jam 23.40 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 2021 atau menjelang tengah malam saat melintas di TKP saya melihat ada 5 orang yakni 3 perempuan 2 laki-laki yakni 3 perempuan dan 2 orang laki-laki saya melintas dalam kecepatan 55-60 km per jam tutur saksi tanpa menyebut dia melintas berkendara motor ataupun mobil demi mencari tahu siapa sosok kelima orang tersebut hal ini lantas ditanyakan ke Yosef selaku pemilik rumah suami dan ayah korban Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu namun mengenai kelima orang tersebut Yosef mengaku tidak mengetahui bila kelima orang tersebut ada di rumahnya kuasa hukum Yosef yaitu Rohman Hidayat Jumat 26 November 2021 kepada tim Diksebar mengatakan bahwa Yosef tidak tahu soal adanya 5 orang di halaman rumahnya pada 17 Agustus 2021 malam sekitar 23 lewat 40 waktu Indonesia Barat sebab kata Rohman Hidayat bahwa Yosef mengatakan saat itu dirinya sedang tidak ada di rumah di kampung Jeseuti jalan jaga tersebut boleh jadi saat itu Yosef sedang berada di rumah istri mudanya yaitu si Mimin diserang panjang nah siapa kelima orang tersebut di halaman rumah kejadian di jalan jaga itu juga belum diketahui apakah termasuk juga korban ketika masih hidup ataukah pelaku pembunuhan sudah datang namun soal keterangan saksi tersebut menurut teman Hidayat merupakan kewenangan tim penyidik dari kepolisian dalam kasus ini namun menurut seorang warganet menduga dua laki-laki itu adalah pelaku sedangkan tiga wanita itu yakni Tuti Suhartini Amelio Mistika Ratu dan Mimin istri muda Yosef nah guys nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati